Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita Sebagai seorang muslim dan mu'min Memuji dan memuja Allah Karena dua susunan kata ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta Telah menjadikannya sebagai kalimat berterima kasih atau bersyukur Yang ia sendiri kekalkan dalam firmanya dalam surah Ibrahim Kalau kalian bersyukur, berterima kasih kepadaku Maka aku akan tambah semua kebutuhan kalian dan penuhi Dan kalau kalian kufur, sungguh azabku sangat pedih Nimat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah Allah telah memilih kita untuk lahir di muka bumi ini Plus Allah memberikan kesempatan kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya Walaupun kita belum melihat Allah secara sempurna Karena nanti akan dilihat oleh Allah Allah akan perlihatkan dirinya nanti pada saat kita masuk ke dalam surga Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala Namun tergeraknya hati untuk bisa beriman Meyakini keberadaannya dengan segala macam fakta dan data yang ada Yang dilihat di langit, di bumi Memang belum pernah ada yang bisa mengaku sebagai Tuhan Dan membuktikan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan kitabnya Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya Ada kitab suhufnya Nabi Ibrahim Ada kitab tauratnya Nabi Musa Ada kitab Zabur Nabi Dawud Injil Nabi Isa dan akhirnya Quran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Lima kitab yang wajib kita imani keberadaannya Walaupun Allah menurunkan banyak kitab-kitab yang lain Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul Yang menyampaikan kepada kita dan memperkenalkan siapa Tuhan kita Allah Termasuk yang ditutup dengan risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam Dan syariat yang dibawa semuanya penuh dengan maslahat Yang diperintahkan yang baik-baik Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua Berbuat baik dengan orang, memaafkan dan segala macam kebaikan Dan dilarang hal-hal yang di mata manusia memang ditahu itu keburukan Berbohong, menipu, mencuri, membunuh, mengganggu dan hal-hal lainnya Oleh karena itu kalau Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita Mengisi dengan keimanan, akhirnya kita terpandukan dengan syariatnya Ini sebuah nikmat yang harusnya tidak luput bagi seorang muslim Untuk selalu bersyukur terhadapnya Dan bagaimana dia konsisten mempertahankan ini Sebagaimana Allah kekalkan dalam firmannya Dan jangan pernah kalian meninggal dunia Kecuali dalam keadaan Islam Dan juga dalam firman yang lain Sembalah Tuhanmu Tunduk dan patuh kepada hukum-hukum yang telah diterapkan Kerjakan yang diperintahkan Tinggalkan yang jauhi Sampai datang kepadamu kematian Ini sebuah nikmat yang harusnya selalu kita syukuri Karena masih ada di antara hamba-hamba Allah Yang Allah tidak berikan petunjuk Sehingga mereka tidak beriman kepada Allah Mereka tidak menjadi seorang muslim Di dunia mereka tidak punya panduan yang bagus Yang tepat Mana yang halal dan mana yang haram Mana yang bisa dinikmati dari makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan Dan mana yang tidak bisa Oleh karena itu ini nikmat yang luar biasa Jangan sampai berhenti untuk mempertahankannya Dan selalu bersyukur Selanjutnya kita penjatkan salam hormat kita Kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah SWT Allah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan kepadanya salam hormat secara khusus Dan salam hormat ini dijadikan ibadah Pendekatan diri kepada pencipta Allah SWT Bahkan dijanjikan satu kali ucapan salam hormat ini dibalas dengan 10 rahmat Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya Pengampunan dosa, peninggian derajat, pembunuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan Oleh karena itu selama muji Allah, Alhamdulillah Sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim Kepada ayah besar Muhammad Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Kita akan melanjutkan berapa kita Sudara kusi iman 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka Dan kita kembali mengingatkan dari judul ini Memang rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat Dan satu paket di dalamnya Meyakini adanya prosesi kematian Sebagaimana sudah banyak jutaan, miliaran mungkin manusia sebelum kita Bahkan makhluk-makhluk lain pun melalui proses kematian Dan kita pun akan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan dengan sangat rinci melalui wahyu yang diturunkan Baik dari Al-Quran ataupun penyampian Nabi SAW Kalau kita semua pasti akan mati Semua jiwa pasti akan mati Dimanapun kalian berada maka mati pasti akan menjemput kalian Walaupun kalian berada di building atau bangunan yang sangat koko Katakan hari Muhammad kepada orang-orang Kematian yang kalian coba lari darinya Pasti akan datang kepada kalian Dan setelah itu Kalian akan dikembalikan kepada Allah Zat yang maha mengetahui Dan akan memberitahukan segala sesuatunya nanti Apa yang telah kalian lakukan Jadi kematian adalah proses itu Dan sudah disampaikan melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan bocoran selama kita masih hidup Kalau orang beriman Maka akan menghadapi Kematian yang baik Datang kepadanya sosok malaikat Yang membawa kain kafan dari surga Kemudian membungkusnya Lalu juga ruh pada saat dikeluarkan oleh malikat mur Dengan sangat mudah Seperti keluarnya air dari murud kendi Lalu kemudian ruh tersebut dibawa ke langit Lalu dibawa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengatakan Kembalikan hamba kuni ke dunia Karena disana saya ciptakan Disana pula saya akan bangkitkan Dan catatkan dia termasuk ahli surga Maka diantarlah dia ke liang lahatnya Dan dia akan tinggal disana Sampai waktu kebangkitan nanti Atau dikenal dengan hari kiamat Begitu juga kalau orang-orang kafir Maka kematiannya akan sangat buruk Malaikat-malaikat kasar dan keras Akan datang Membawa kain kafan dari neraka Kemudian malikat maut Akan memaksa ruhnya keluar dengan sangat keras Sehingga pada saat ditarik Seperti bulu domba yang basah Diriditkan di pohon penduri Kemudian ditarik Dan berantakanlah Bulu domba tersebut Atau ruh tersebut Kemudian dibawa ke langit Allah subhanahu wa ta'ala menolaknya Lalu Allah mengatakan Catatkan hamba kuni termasuk Pohon neraka Kembalikan dia di dunia Karena disana saya ciptakan Disana pula saya akan bangkitkan Maka dikembalikanlah dia Ke liang lahatnya Dan dia juga akan tinggal Di liang lahat tersebut Atau di alam barzah Sampai hari kebangkitan Nanti cuma bedanya Orang-orang beriman Sebagaimana kata Nabi SAW Kuburan mereka menjadi Taman dari taman surga Dan dilapangkan Seluas pandangan matanya Sementara orang-orang kafir Akan terhimpit oleh Dinding kuburannya sendiri Sampai turang rusuknya lemuk Sampai turang rusuknya lemuk Dan begitulah terus Sampai hari kebangkitan Kemudian setelah itu Kita tahu bahwa Sementara yang kita akan dibangkitkan Selalu kita membaca Maliki yaumid din Allah yang menguasai Hari kebangkitan Raja pada waktu itu Kita juga tahu Ada dalam Al-Quran Surah Al-Qiyamah Tentang hari kiamat Ada surah Zalzalah Menceritakan Dasyad yang terjadinya Kiamat Dan mayoritas manusia Yakin ada kiamat Dari 7,5 miliar Manusia di muka bumi ini Ada Yahudi Ada Nasran Ada Muslim Mereka mayoritas Menurut bumi ini Sekitar 6 miliaran lebih Semuanya itu Beriman tentang adanya Hari kiamat Dan sebagian kecil Dantara mereka Mungkin yang belum Yakin tentang masalah ini Tetapi mayoritasnya Mereka tahu akan terjadi Kiamat tersebut Tapi terlepas daripada Orang-orang meyakininya Kita umat Islam Punya kewajiban Meyakini adanya Hari kebangkitan Dan di saat itu Kata Nabi S.A.W Kalian akan dibangkitkan Tanpa busana Tanpa alas kaki Dan tanpa terhitan Sampai Aisyah berkata Ya Rasulullah Betapa maluhnya Maka kata Nabi S.A.W Wahai Aisyah Pada saat itu Bukan lagi seperti Yang kamu bayangkan Orang masing-masing Memikirkan bagaimana Menyelamatkan dirinya Ini sering kami jelaskan Di dalam pengajian-pengajian Seperti ibarat Kalau kita berada Di satu kota Satu desa Kemudian datang Orang musuh Yang membantai Semua orang Di sana sini Yang ini ditebas Lahirnya yang sana Dibakar yang sana Dipukul misalnya Kemudian ada orang Lawan jenis kita Lari tanpa busana Di depan mata kita Apakah kita masih Berfikir syahwat Saya sangat yakin Tidak mungkin kita Berfikir lagi Nah hari kiamat Lebih dasyat daripada itu Kemudian nanti Orang akan ditimbang Amalnya Allah mengatakan Siapa yang berbuat Seperti biji sawi Dari kebaikan Maka pasti akan Diperlihatkan Dan akan dibalas Diberikan balasannya Dan siapa yang berbuat Seperti biji sawi Dari keburukan Pasti juga akan Dibalas Dan akan Diperlihatkan Untuk dia Dan Bilal Menjelaskan bahwasannya Amal-amal Akan dipaparkan Dan diperlihatkan Pada hari kiamat Termasuk Orang-orang Pelaku dosa Yang sudah taubat Tetap nanti Allah akan perlihatkan Walaupun tidak dihisap lagi Apalagi kalau dasarnya Orang-orang itu Tidak sempat Taubat Maka tidak lagi Yang bisa tersembunyi Pada hari kiamat Sebagaimana Allah Jelaskan dalam Al-Quran Tentang kejadian tersebut Mali hadal kitabi Layu qadiru sahiratan Wala kibiratan Illa ahsaha Buku apa yang kami terima ini Nanti kita akan terima Buku-buku amal kita Pada hari kiamat Sambil orang-orang Akan ada yang berkata Terutama orang-orang kafir Buku apa ini Betul-betul Buku ini tidak membedakan Mana yang kecil Ataupun yang besar Kata sebagian ulama Kedipan mata pertama Ya kemudian Tadikan nafas pertama Dari kita masih baru lahir Dari rahim ibu Sampai terakhir Semuanya tercatat Akan diperlihatkan Seperti sebuah cuplikan Yang tidak bisa kita luput Atau menghindar darinya Kemudian setelah itu Beruntunglah orang yang lolos Menerima bukunya Dengan tangan kanan Timbangan amal solam Lebih berat Lalu terakhir finalnya Mereka akan menuju Ke surga Bagi orang-orang yang patuh Dan ke neraka Bagi orang-orang yang membangkang Dan dua tempat ini Selalu Allah ikutkan Dengan kata-kata Khalidina fiha Kekal di dalamnya Dan Allah hubungkan itu Dengan firman yang lain Mereka tidak akan merasakan Lagi mati Kecuali mati yang pertama saja Artinya Orang masuk surga Akan abadi selamanya Tidak akan pernah Hawatin lagi dengan kematian Dan orang masuk neraka Juga akan menyesal selamanya Karena mereka tidak akan Merasakan kematian Artinya Yang di surga Full dengan semuanya Nikmatnya 24 jam non-stop Dan juga di neraka Full dengan siksaannya Tanpa non-stop Maka penentuan Kita ke surga Atau ke neraka Justru sekarang Itulah sebabnya Kenapa Ya disini Syekh Mahmud al-Misri Hafizahullah Menyusun buku yang menarik 80 Langkah cerdas Agar selamat Nanti akhir sekali Di neraka sana Karena itu ditentukan disini Tidak bisa kita tentukan Nanti di akhirat Andai saja di akhirat Kita bisa tentukan Saya gak mau ke neraka Ya Allah Saya mau ke surga Bisa negosiasi mungkin Tapi di masa itu Sudah tidak bisa Penentuannya Justru di saat sekarang Dari 80 langkah Untuk selamat ini Sudah kita jelaskan Sampai poin ke 27 Pada kesempatan yang lalu Kita sempat membahas Tentang puasa Ramadhan Dan salat salat terawih Salah satu penyebab Kita selamat Dari api neraka Kesempatan ini Teman-teman sekarang Kita akan masuk Ke langkah yang ke 28 Tentang masalah Adhan Ada dua buah hadis Yang diantara oleh penulis Kita akan coba Bacakan dulu hadisnya Baru kemudian Kita panjang lebar Masuk ke sejarah Adhan itu sendiri Dan kemudian Keutamaan apa saja Yang bapak ibu dapatkan Kalau jadi muazzin Dapat apa Kalau cukup mendengarkan Dan menjawab Juga akan dapat apa Hadis yang pertama Diangkat oleh penulis Di halaman 50 Tepatnya Sabda Nabi SAW Yang berbunyi Siapa yang mengumandankan Adhan selama 12 tahun Maka surga wajib baginya Ditulis untuknya Dengan azannya itu 60 kebaikan Setiap harinya Dan dengan iqamahnya 30 kebaikan Atau pahala Hadis ini diriwatkan Ibn Majah Dan juga Al-Hakim Dan hadis ini disohikan oleh Syekh Al-Bani Dalam Sohir Jamik Nomor 6002 Kita coba Kita coba korek dulu Faida-faida dari hadis ini Baru kita dalam Nanti masuk kepada syarah Atau penjelasan Seperti biasa Metode yang kami gunakan Yang pertama Adanya Motivasi dalam Islam Dan ini Bagi kaum laki-laki Untuk menjadi muazzin Untuk menjadi muazzin Selama Allah SWT Memberikan kesempatan Dan memang Kita memiliki Suara yang bagus Ini salah satu syaratnya Memiliki suara yang bagus Karena memang ada Sejarahnya Akan kita sampaikan nanti Kenapa harus Bersuara yang bagus Kisah tentang Abdullah bin Zaid Dan Bilar Radiallahu anhum ajma'in Di masa Nabi S.A.W Manti kita panjang lebar Jelaskan riwayatnya Yang jelas disini Ada motivasi Untuk menjadi muazzin Karena memang Ternyata Kalau dia azan Maka akan dicatatkan Baginya 60 pahala Kalau dia iqamah Dicatatkan baginya 30 pahala Pelajaran kedua Adanya anjuran Agar memang Memiliki atau Menekuni profesi Azan ini Sepanjang kita mampu Karena disini ada Penyebutan masalah 12 tahun Disini angka 12 tahun Berarti bukan Harus 12 tahun Berdapat keutamaannya Tapi adanya Motivasi agar Konsisten Sekali jadi muazzin Azan aja Selama Allah kasih kesempatan Dan kalau kita punya Kesempatan untuk Azan Di beberapa tempat Lakukan saja Selama kita diizinkan Cuma memang ada Adab dan tata kerama Untuk azan di sebuah tempat Atau menjadi imam Itu harus kita Tahu disitu ada Atau tidak muazzinnya Kalau sudah ada Muazzin disitu Sudah ada imam Tidak boleh kita Menyelonong masuk Itu termasuk hal yang Harus diperhatikan Karena Nabi SAW melarang Orang untuk menjadi Imam ataupun muazzin Di sebuah tempat Sementara disitu Sudah ada orang Kecuali kita dipersilahkan Kalau kita dipersilahkan Baru kemudian Kita baru maju Untuk melakukan Azan tersebut Atau menjadi imam Kemudian hadis kedua Teman-teman sekalian Yang diangkat oleh penulis Yaitu hadis Yang berbunyi Kata Nabi SAW Al-muazzinu yukfarulahu Mada sawtih Wa ajruhu mithlu ajri Man salla ma'ahu Muazzin akan diampuni Sejauh jangkauan Suarahnya Dan pahalanya Sebanyak pahala Orang yang sholat bersamanya Hadis ini diribatkan Tabarani Dalam Al-Kabir Dan disohikan oleh Syekh Halban Dalam Suhail Jamik Nomor 6.643 Kita harus bersyukur Sebenarnya kita ada Di Indonesia ini Karena setiap masjid Ataupun musallah Punya hak untuk Adhan Sehingga banyak sekali Muazzin Dan akhirnya Makin banyak orang Yang mendapat keutamaannya Saya pernah Waktu bimbing jemaah Uhtur Yang Allah amanahkan Di pundak kami Menuju ke Falestin Sebelum terjadi Kasus Gaza tentunya Semoga Allah berikan mereka Kemerdekaan Kami harus mampir ke Jordan Karena memang melalui Jordan Lewat darat Menuju ke Falestin Di kota Amman Waktu kami mengunjungi Gua Ashabul Kahfi Dan itu secara sejarah Memang lebih dekat Secara prosentase Di atas 90% Itu gua yang benar Dan itu juga sudah Kami tanyakan kepada Para ulama-ulama yang ada di Jordan Maka mereka menyatakan Memang itu benar Gua Ashabul Kahfi Diceritakan dalam Surah Al-Kahfi Di atas gua itu Ada masjid dibangun Itu orang pakai sholat Kami sempat sholat disitu Dan karena saya berpikir Keutamaan yang besar Bagi para muazzin Maka saya minta Kepada pengurus masjidnya Bisa gak saya dikasih Kesempatan azan Terus tiba-tiba Jawaban dari Pengurus masjidnya Yang kebetulan Memang muazzinnya disitu Tapi rupanya Peraturan pemerintah Jordan Itu tidak ada azan Di kota Amman Saya tidak tahu Di ibu kotanya Saya tidak tahu Kalau kota lain Peraturan pemerintah Menerapkan Kalau azan itu Lima waktu sholat Hanya dikumandankan Dari masjid jame' Kayak kita Kalau di Jakarta Istiqlal saja Nanti yang lainnya Cuma putar radio Sehingga Masjid-masjid lain itu Hanya dikumandankan Azan yang satu saja itu Ikomah nanti boleh Ikomah masing-masing Tapi azan tidak Satu tempat Ini agak unik ini Dan ini berarti Menandakan Yang panin pahala Hanya muazzin satu itu saja Ini sayang sekali Sebenarnya ya Allahu'alam kenapa Bisa keluar peraturan Seperti itu Dan secara hukum Juga saya Tidak bisa pastikan Atau belum tahu Apakah itu boleh Atau tidak Jelas itu sudah menjadi Peraturan pemerintah Di sana dan Pasti juga Ulama-ulama di sana Sudah berfatwa Tetapi Kita Saya bilang tadi Perlu syukuri Karena di Indonesia Kita punya peluang Besar sekali Untuk banyak muazzin Bahkan terkadang Beberapa ikhwa Karena pada saat Mendengarkan keutamaan Azan ini Mereka pada saat Keluar kota bersama kami Misalnya Atau ke satu tempat Lalu mereka melobi Muazzinnya Dan diberikan kesempatan Untuk bisa azan Dan ini satu karunia besar Dan azan ini Tidak harus dikumandankan Di masjid Tapi bisa saja Dikumandankan Di tempat lain Seperti kita lagi berada Di sebuah tempat Misalnya ya Seperti teman-teman lagi safar Kemudian solat di hotel Misalnya Bisa azan dulu Bisa azan dulu Karena salah satu Keutamaan azan adalah Apapun yang mendengarkan Suara muazzin Akan menjadi saksi Pada hari kiamat Sebagaimana Nabi SAW Menjelaskan dalam hadith Yang suhai disebutkan Oleh Al-Mudri Dalam kitab Targibu Tar-Hibro Dan suhai Kalau muazzin itu Semua yang mendengarkan Suaranya dari jin Dari manusia Dari hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Apa saja Dalam riwayat lain Bahkan Batu-batu Dan yang lainnya Semua akan menjadi saksi Kecuala akan menjadi saksi Untuknya pada hari kiamat nanti Jadi memang ini Keutamanya sangat besar sekali Oleh karena itu Kalau Kita masih diberikan Kesempatan itu Luar biasa Tapi tetap Tadi saya bilang Kita harus faham Kalau ada Peraturan-peraturan Yang perlu difahami Dalam masalah Hal ini tentunya Baik Ini yang kurang lebih Disampaikan Dua buah hadith Dan kita ambil Faidah dari hadith Yang kedua Yang pertama Keutamaan Salah satu Keutamaan muazzin Akan diampuni dosanya Sejauh jangkauan suaranya Ini Allah Wa'alam Seperti apa Tata cara hitungnya Tapi yang jelas Kita imani Sebagai seorang muslim Dan di masa sekarang Dengan adanya mikrofon Pengeras suara Berarti makin lebih jauh Jangkauan suara Makin lebih jauh Jangkauan suara Berarti makin banyak Pengampunan dosa Di masa sekarang Dibandingkan di masa dulu Mungkin Batas suara orang ada Sampai kalau pernah dengar Di masa Uthman bin Affan Radiyallahu Itu di waktu Jumat Seringkali ada orang yang Terlambat Pergi Jumat Karena mereka tidak tahu Waktunya Waktu itu belum ada jam Mereka ada yang masih sibuk Di perkebunannya Akhirnya Uthman bin Affan Dan waktu itu di masa Uthman Masyarakat sudah sampai Tinggal Di Wadi Aqiq Sebuah lembah Yang kurang lebih Jaraknya sekarang 7 km dari Masjid Nabawi Itu berada di depan Kampus kami Di Madinah Dan di masa sekarang Tentu dekat Karena orang pakai mobil Segala macam Dulu ini sangat jauh 7 km itu Sangat jauh Dan mereka tidak tahu Waktu Suara sudah masuk Atau belum Maka Uthman bin Affan Memerintahkan agar Dikumandankan Azan dua kali Di waktu Jumat Dan selisihnya Sekitar 50 ayat Antara azan pertama Sama azan kedua Dan beliau Meletakkan Banyak sekali muazzin Karena suara Tidak terjangkau Jadi misalnya Satu muazzin Nanti sekian meter lagi Yang sudah tidak terdengar suara Ditaruh lagi muazzin Sekian meter lagi Sampai ke Wadi Aqiq Dan akhirnya Diazankanlah dua kali Tapi azan pertama ini Hanya peringatan orang Untuk siap-siap Mengerjakan solat Jumat Nanti azan kedua Baru masuk ke Masalah Solat Jumatnya Ini isyihat dari Uthman Sehingga Sekarang ada di antara Muslimin Melaksanakan dengan Dua kali azan Tapi sayangnya Mereka tidak memahami Asal hukumnya Asal hukumnya Itu adalah karena Uthman bin Affan Khawatir ada di antara Muslimin yang tidak Solat Kalau sekarang sudah Tidak diperlukan Harusnya Karena Nabi SAW Abu Bakar dan Umar Tidak melakukannya Tapi ini Uthman berishtihad Di masa itu Itu pun Dilakukan Dengan durasi Kurang lebih 50 ayat Antara azan pertama Sama azan kedua Karena dia hanya Sekedar peringatan Kalau sekarang kan Kita azan pertama Khatibnya naik Atau solat Sudah Kemudian lalu Azan kedua langsung Ini sangat dekat sekali Waktunya Jadi seakan-akan Dua azan ini Bagian daripada hal Berhubungan dengan Solat Jumat itu Padahal sebenarnya Azan pertama Di masa Uthman Ini hanya untuk Peringatan saja Bagi umat Islam Kemudian yang kedua Yang diambil dari hadith adalah Muazzin akan panen Pahala semua orang Yang ikut solat Dikumandankan azan tersebut Ya Baik itu sekarang Kita dengarkan di radio Misalnya Atau kita dengarkan Di aplikasi yang dibuat Misalnya Atau kita dengarkan langsung Dari mikrofonnya Masjid Ya Berarti kalau kita dengar Oh kita ingat Jadi ingat solat Akhirnya kita solat Nah dengan kita solat itu Berarti Muazzin-muazzin tersebut Akan mendapatkan Pahalanya Akan mendapatkan Karena kita jadi Mengerjakan solat Karena mendengarkan Azan tersebut Baik ini kurang lebih Gambaran tentang Masalah Dua buah hadith Yang diangkat oleh Penulis tentunya Kita akan coba Teman-teman sekalian Masuk kepada Penjelasannya Ya Penjelasannya adalah Kita mulai dari Syariat azan Tentu teman-teman Tidak asing Syariat solat Lima waktu Diperintahkan Di tahun Kesebelas Dari masa Kenabian Isra' Mi'raj Itu terjadi Di masa Tahun Kesebelas Dari masa Kenabian Nabi SAW Berada Tiga belas Tahun di Mekah Jadi tahun Pertama Tahun Kedua Ketiga Itu belum ada Solat Nanti tahun Kesebelas Dari masa Kenabian Terjadilah Kejadian besar Isra' Dan Mi'raj Karena Waktu itu Nabi SAW Ingin dihibur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Para ulama Sejarah Mengatakan Karena Setelah Sepuluh Tahun Berdakwa Di Mekah Tidak Beriman Dari Manusia Pada saat itu Kecuali 153 Orang Saja Ini Jumlah yang Sangat sedikit Sebenarnya Akhirnya Mereka pun Ditindas Mereka Disiksa 83 orang Dantara mereka Hijrah Ke Etopia Sisa 70 Orang yang Tinggal bersama Nabi SAW Di Mekah Jadi Jumlahnya Sangat sedikit Nah Pada saat itu Beliau pun Akhirnya Karena sudah Diganggu Hampir Setiap hari Kalau lewat Dicacimaki Dikatakan Penyihir Pendusta Dan segala macam Para pengikut Nabi SAW Disiksa Kita tahu Kisah Bilal Disiksa oleh Umayyah Khabbabi Ben Arad Disiksa dengan Ditaruh Besip Atau Batu Panas Di punggungnya Sehingga Bolong Dan segala macam Kisah-kisah Penyiksaan yang Biasa Terbunuhnya Sumaya Wanita pertama Disyahid Dalam Islam Ibunya Ammar Ibn Yasir Terbunuhnya Yasir Dan Nabi SAW Tidak bisa Bawa apa-apa Di pinggir Jalan Disiksa Sampai mati Sampai Nabi SAW Hanya mengatakan Sabarlah Keluarganya Yasir Karena kalian Akan mendapatkan Surga Dan sekian banyak Contoh-contoh Penyiksaan Di masa itu Tala Abidu Bidillah Disiksa oleh Ibunya sendiri Dan sekian banyak Kisah-kisah Berhubungan Dengan Masalah ini Maka Nabi SAW Waktu itu Merasa Terkekang Di Mekah Ingin cari Lokasi Dakwah yang lain Lalu beliau pun Pergi ke Kota Taif Kota yang terdekat Dengan Mekah Adalah Kota Taif Yang pernah Umrah Tidak asing Dengan ini Sekitar 60-70 Kilometer Dari Kota Mekah Kemudian pergi Kesana Di atas gunung Di Kota Taif Ada suku Yang terbesar Setelah Quraish Yang bisa didakwahi Tapi ternyata Mereka juga Menolak Dakwah Nabi SAW Beberapa Riwayat Menyebutkan Karena Abu Lahab Paman Nabi sendiri Yang datang kesana Lalu melarang mereka Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Dan orang percaya Karena dia pamannya Yang Allah sebutkan Dalam surah Al-Masad Tentang Abu Lahab Yang Allah Dia masih hidup Allah sudah pastikan Dia akan masuk Ke dalam neraka Karena dia membenci sekali Agama Islam Membenci Nabi SAW Dia akan menolak Dakwah Dan mengajak orang Untuk tidak menerima Dakwain Maka penduduk Taif pun menolak Akhirnya Nabi SAW Dilempari batu Setiap kaki beliau Yang diangkat kanan Dilempar batu Kalau yang diturunkan Yang kiri Kalau kiri yang diangkat Kiri yang dilempari batu Sampai kaki beliau Berdarah-darah Alihissalatu wassalam Dan beliau akhirnya Sampai terusil dari kota Taif Dalam kondisi keringatan Berdarah-darah Ruka Dan beliau sempat istirahat Di bawah sebuah pohon Kemudian beliau Didatangi oleh Jibriah AS Dan waktu itu Beliau berdoa Mengatakan Ya Allah Kemanakah engkau akan Arahkan diriku Kepada sebuah masa depan Yang belum jelaskah Tapi kalau seandainya Engkau tidak marah padaku Maka aku tidak peduli Akhirnya Allah SWT Atankan Jibriah AS Jadi lalu mengatakan Hai Muhammad Sungguhnya Allah telah mendatangkan Bersamaku Malaikat khusus Yang mengurus gunung-gunung Di muka bumi ini Semua gunung di tangan orang ini Di tangan malaikat ini Maka tinggal kau perintahkan saja Kalau kau perintahkan Maka dia akan menyatukan Gunung-gunung Taif Dan gunung Mekah Maka hancurlah sejarahnya Dua kota ini Dan agamamu akan tersebar Tapi kalau kau ingin bersabar Maka Allah juga akan menyebarkan agamamu Karena cintanya Nabi SAW Agar manusia mendapatkan Hidayah dan petunjuk Bukan malah mencelakakan mereka Bukan cuma sekedar emosi dan egois saja Maka beliau mengatakan Saya akan sabar Lalu kemudian Pada saat itu Nabi SAW pun Menuju Ke Mekah Nah waktu itu Karena merasa sedih sekali Nabi SAW tidak tahu Harus ambil langkah Sebagai manusia Tapi beliau tetap bersahabat Dalam berda'wah Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan Dua kejadian besar Kejadian yang pertama Masuk Islamnya Jin Nusaybin Jadi Seakan-akan Allah ingin Ditipesan kepada Nabi SAW Kalau manusia menolak Da'wah Wahai Muhammad Ini kalangan jin Saya datangkan Maka datanglah jin Dari wilayah Iraq Mereka Sebelum diutus Nabi Muhammad SAW Semua jin itu bisa Naik ke langit Kemudian mereka bisa Mendengarkan informasi Apa yang akan terjadi Esok hari Dari para malaikat Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW Ditutup semua pintu langit Mereka tidak bisa Makanya mereka mengatakan Sepertinya ada penghalang Dari bumi ini Lalu mereka keliling mencari Dan mereka menemukan Satu waktu Nabi SAW Kebetulan lagi duduk Dan baca Quran Maka mereka pun Mengelilingi Nabi Lalu kemudian Mereka beriman kepada Nabi SAW Dan akhirnya mereka menjadi Jin-jin yang mu'min Dikenal dengan Jin Nusaibin Kemudian yang kedua Kejadian Isra' Mi'raj Ini hiburan Allah SWT Kepada Nabi SAW Perjalanan yang sangat luar biasa Spektakuler Dari Mekah ke Masjid Aqsa Lalu ke langit Cita yang panjang lebar Intinya menerima Lima waktu sholat Nah Waktu itu awalnya sholat Dua-dua rakat semuanya Subuh dua Duhur dua Asar dua Maghrib dua Isya' dua Nanti setelah hijrah ke Madinah Barulah Subuh tetap dipertahankan dua Kemudian Duhur dan Asar Serta Isya' ditambah dua-dua rakat Dan Maghrib ditambah satu rakat Makanya sunnahnya Bapak Ibu Kalau berdiri dari rakat kedua Ke rakat ketiga Kita seperti takbir lagi Pernah lihat itu ya Nah itu hanya dijakukan Dari rakat kedua Ke rakat ketiga Karena Awal hukum sholat itu Cuma dua rakat Jadi seakan-akan kita takbir lagi Di rakat yang Pindah dari dua ketiga Nah di saat itu Belum ada azan Cuma perintah saya begitu Azan itu kapan sejarahnya Setelah Nabi SAW hijrah Ke Madinah Tentu banyak sekali Riwayat menyebutkan Masalah ini ya Tapi diantaranya adalah Riwayat yang menyebutkan Bahwasannya umat Islam dulu Pada saat mereka tiba di Madinah Mereka sering berkumpul Untuk memperkirakan Memperkira-kirakan Waktu sholat Jadi mereka belum ada Panggilan khusus Mereka tidak punya Sesuatu yang bisa Menyuruh mereka Mereka belum tahu Susunannya apa Maka satu hari Mereka pernah diskusi Masalah itu Maka ada yang memberikan saran Bagaimana kalau Seandainya kita Menggunakan lonceng Sebagaimana orang Nasrani pakai lonceng Di gereja mereka Sehingga umat Islam juga Pakai lonceng Untuk memanggil sholat Yang sebagian lagi Mengatakan Tidak Kita gunakan Trompet saja Seperti trompetnya Orang-orang Yahudi Karena mereka Kalau mau ibadah Mereka pakai trompet Maka Umar mengatakan Bukankah lebih baik Dengan mengumandankan Suara untuk Memanggil sholat Maka Nabi SAW pun Mengatakan Kepada Bilal Berdirilah Dan kumandankanlah Azan Ini riwayat Bukhari Dan juga Muslim Riwayat yang lain Juga riwayat Yang suhi menjelaskan Ada seorang sahabat Bernama Abdullah bin Zaid Radiyallahu anhu Beliau Setelah Nabi SAW Dalam riwayat Mengatakan Silahkan carilah Sesuatu yang bisa digunakan Untuk azan Untuk panggilan Sholat kalian Maka Sahabat ada yang Tadi kalau riwayat ini Mereka kasih ide Tapi ada Sebagian riwayat Menyebutkan Mereka sudah berusaha Untuk mendatangkan Trompet Yahudi Atau lonceng Nasrani Abdullah bin Zaid Radiyallahu anhu Tidur di siang hari Di waktu kailula Kayak kita sekarang Siang hari begini Tidur dia Dia mimpi Dia mimpi Dia melihat ada seseorang Datang Kemudian memegang lonceng Dalam beberapa riwayat Disebutkan Menggunakan baju Yang berwarna hijau Kemudian Abdullah bertanya Apakah kau jual lonceng itu Kata orang itu Untuk apa Ini dalam mimpi Tidak bisa diatur Begitu saja Kuasa Allah SWT Terjadi Maka orang itu Mengatakan untuk apa Kata Abdullah Untuk kumandan azan Solat kami Maka kata orang tersebut Maukah aku ajarkan Kepadamu yang lebih baik Daripada lonceng ini Kata Abdullah Tentu saja Lalu orang itu Mengajarkan Lafad azan Yang sudah kita tahu sekarang Dari Allah Akbar Sampai La ilaha illallah Orang Sebenarnya orang itu pergi Lalu Abdullah Bangun dari mimpinya Segera datang ke masjid Dan melapor kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Saya mimpi begini Maka kata Nabi SAW Mimpi yang baik Hai Abdullah Tetapi Ajarkanlah Lafad Lafad azan itu Kepada Bilal Karena dia lebih baik Suaranya daripada kamu Nah ini yang tadi saya bilang Landasan hukumnya Kenapa orang azan itu Harus suaranya yang Indah juga Jangan antum Karena hanya mau Ngedar keutamaan Lalu azan Tapi suaranya Makin membuat orang tidur Atau malah pergi Tidak sholat Tapi kalau muazzin itu Suaranya bagus Suaranya indah Makin menarik Orang untuk datang Itu bagian daripada Hal yang Disunahkan Makanya Nabi SAW Tidak menyuruh Abdullah Padahal Abdullah yang mimpi Harusnya Abdullah yang jadi muazzin Tapi Nabi SAW Suruh Bilal Karena Bilal terkenal sekali Dengan suaranya Yang sangat Indah Nah seperti itulah Jadi kita harus juga Faham masalah ini Tapi tidak ada salahnya Antum coba melantunkan azan Belajar Praktek di rumah Dengarkan suara-suara muazzin Yang bagus Siapa tahu Suatu waktu kita punya peluang Untuk Azan Kan gitu Karena memang azan ini Tadi saya bilang Bisa kita azan dimana saja Termasuk teman-teman Kalau lagi Safar tadi di kamar hotel Atau kita sedang berada Di sebuah tempat Misalnya sebuah padang Rumput Atau padang pasir Kita lagi jalan Tiba waktu sholat Azan saja Karena Sepanjang suara kita didengar Maka sepanjang itu juga Pengampunan dosanya Dan semua yang mendengarkan Akan menjadi saksi Pada hari kiamat Nanti ada sebuah riwayat Yang suhi bahkan menjelaskan Kalau azan itu bahkan Apa namanya Akan menjadi penyebab Pengampunan dosa-dosa Para muazzin tersebut Baik Kita bisa menyebutkan dulu Tentang keutamaan Azan secara umum Di antaranya adalah Hadis yang Suhi diriwatkan oleh Bukhari Muslim Tentu kalau mau Bahas tentang Bab azan ini Banyak sekali keutamanya Mungkin gak akan cukup Empat lima jam Gak akan cukup Karena panjang sekali Dan ini sudah pernah kami bedah Di dalam bedah buku Suhiyat Targibu Tarhib Biasa setiap Jumat Selepas Jumat kami ada live Bedah buku ini tentunya Sekarang jadwalnya Sebulan dua kali Dulu pernah sebelum pandemi Kita empat kali Sebulan maksud saya Dan ada satu bab sholat Di kitab Suhiyat Targibu Tarhib itu Kita membahas khusus Masalah azan Cukup panjang lebar tentunya Tapi saya yakin Mungkin tidak ada waktu Untuk membahas semuanya Teman-teman bisa kembali Ke Peladius itu Playlist Youtube kami Bisa lihat insya Allah Bedah buku Suhiyat Targibu Tarhib Dalam kitab azannya Tapi diantaranya Yang menarik adalah Hadith Abu Hurairah Radiallahu anhu Riwayat Bukhari Muslim Dimana Nabi SAW bersabda Iza Nuriye Nuriya Bila Iza Nuriya Bila Adhani Adbar Al-Sheyton Lahu Duraatun Terjemahannya Apabila azan dikumandankan Kata Nabi SAW Maka semua syaitan Akan berpaling Sambil mengeluarkan angin Kentut Syaitannya lari Ini menandakan Syaitannya lari Takut sekali dengan suara azan tersebut Apa hikmahnya Allah Apakah dengan itu mereka terbakar Apakah mereka tersiksa Tapi yang jelas Makan hadith ini dalam sekali Berarti azan kalau dikumandankan Semua syaitan akan lari Hingga dia Tidak mendengar azan tersebut Cari tempat yang jauh Supaya tidak terdengar azan Apabila azan selesai dikumandankan Maka ia pun kembali lagi Tujuannya adalah Agar menggoda Supaya orang yang mau sholat Tidak sholat Jadi kalau azan dikumandankan Mereka lari Tapi kalau azan sudah selesai Mereka segera kembali Yang digoda Hanya yang mau sholat Yang tidak mau sholat Sudah sohibnya syaitan Tidak perlu digoda Karena syaitan tidak goda pun Dia sudah tidak sholat Tapi yang mau sholat ini yang diganggu Udah lah Tunda aja dulu Masih banyak waktu Apalah segala macam Bisikan dia Makanya dalam Islam Diberikan keutaman Dalam hadis Bukhari Muslim Waktu ditanya kepada Nabi S.A.W. Amal apa yang paling Allah cinta Itu yang paling baik Paling utama Kata Nabi S.A.W. As-salatu ala waktiha Sholat tepat On time Azan langsung sholat Dan puncak Pahala sholat itu Kalau bergabung pada Bapak Ibu Tiga hal Tepat waktunya Begitu azan Ikut langsung Berhenti semua aktivitas Sholat sunnah qobliya Kemudian iqamah langsung sholat Dari takbiratul pertama imam Kemudian yang kedua Tepat gerakan Semuanya gerakannya Sesuai dengan yang diajarkan Nabi S.A.W. Dan yang ketiga Tepat bacaannya Dengan tenang Dengan penuh tumak nina Sebagaimana Nabi S.A.W. Mengatakan Sholatlah Sebagaimana kalian lihat aku Sholat Yang dibutuhkan Kualitasnya Bukan kuantitasnya Kalau kuantitasnya Tentukan kalau seharusnya wajib Subuh dua rakat Duhur dua Empat rakat Asal empat rakat Maghrib tiga Isya empat Sudah Jadi tinggal kita jaga kualitasnya Jangan buru-buru teman-teman sekalian Sayang sekali Sampai kata Nabi S.A.W. Nanti akan ada orang hari kiamat Diberikan pahala sholatnya Hanya setengah saja Ada yang cuma Seperempat saja Ada bahkan cuma Sepersepuluh saja Dan ada yang sholatnya Diremuk seperti baju kotor Yang dilemparkan ke wajahnya Karena tidak ada nilainya Dari takbiratul Sampai salam Semuanya buru-buru Dan bahkan tidak Sudah tidak tepat waktu Tidak tepat gerakan Tidak tepat bacaan Kemudian dia berharap Diberikan balasan Itu tidak akan mungkin Maka akan sia-sia saja Sia-sia waktunya Sia-sia gerakannya Dan seterusnya Dan kita perlu tahu Hadith Nabi S.A.W. Bahwasannya Awal amal dihisap hari kiamat Dari sholat Kalau dia baik Maka beruntunglah orang ini Atau dalam riwayat ini Akan membantu amal-amal lain Kalau dia buruk Maka akan rugilah orang tersebut Dalam riwayat lain Akan mengganggu amal-amal yang lainnya Oleh karena itu Kita harus betul-betul Menjaga poin seperti ini Baik selanjutnya Dikatakan apabila Dikumandankan Iqomah Maka syaitan pun berpaling lagi Sama dia lari Apabila Iqomah sudah selesai Dikumandankan Syaitan kembali lagi Ia akan melintas Di antara seseorang Dan nafsunya Dia berkata Sementara orang sholat Ingatlah ini Ingatlah itu Untuk sesuatu yang sebelumnya Dia tidak mengingatnya Hingga seseorang tersebut Senantiasa tidak mengetahui Berapa raka dia sholat Apabila salah soalan dari kalian Tidak mengetahui Berapa raka dia sholat Hendaklah dia sujud Dua kali Dalam keadaan duduk Hadis ini diriwatkan oleh Bukhari Dan juga Muslim Dari hadis ini teman-teman sekalian Berarti azan syaitan lari Tidak bisa goda manusia Dia akan kembali segera Antara azan dan Iqomah Supaya menggoda orang Tidak sholat sunnah Atau mengundang-undang sholatnya Dan seterusnya Kemudian kalau Iqomah Dia pergi lagi Setelah itu dia kembali Digoda lagi Kalau sholat sunnah Iqomah Orang-orang yang sedang sholat Dan mengingatkan kepada dia Ingatlah ini Ingatlah itu Ada sebagian orang Kadang-kadang salah faham Dia pikir karena dia Kalau lupa kuncinya dimana Atau dia lupa apa Dia sholat ingat Maka dia sholat Untuk mengingat kuncinya Yang hilang dimana Sehingga tidak ada nilai pahalanya Innamala'malu bin niat Semua susah dengan Niatnya Kalau dia niat Sholatnya hanya untuk ingat barang Atau karena patuh pada atasannya Atau karena tidak ada sama lingkungannya Tidak ada pahalanya Karena ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kalau dia niat untuk Allah Maka akan aman Dengan sendiri Pasti akan menerima Pahalanya Sama juga Sebagian ulama menyinggung ini Kalau seandainya ada orang udu Udu Supaya ngantuknya hilang Dalam masalah fikir Ulama mengatakan Udu ini tidak boleh dipakai sholat Udu ini tidak boleh dipakai sholat Karena niatnya bukan udu untuk sholat Niatnya untuk hilangin ngantuk Maka dia berarti sesuai dengan niatnya Ini contoh-contoh saja yang harus difahami baik-baik Oleh karena itu kita niatkan betul-betul Kena Allah Subhanahu wa ta'ala Nah syaitan sekarang Menggoda orang kalau untuk sholat Dan dia mengatakan Ingatlah ini, ingatlah itu Ada sebuah riwayat Uthman bin Abi Madhu'un Radhiya Allah Anhu Yang pernah kami temukan Beliau mengatakan Ya Rasulullah Saya kalau lagi sholat Sering kali Sekali hadir, sekali tidak Maka kata Nabi S.A.W. Itu golongan syaitan bernama Khanzab Ada syaitan yang bernama Khanzab Khusus menggoda Orang yang sedang sholat Sehingga dia lupa Berapa rakat Dan segala macam Kalau datang kepadamu Baca la'udu billahi minasyaitanur rajim Lalu tiuplah ke sebelah kiri Tiga kali Ya Kata Uthman Saya pun menerapkannya Maka hilanglah godaan tersebut Ya hilanglah godaan tersebut Kalau dalam riwayat ini Riwayat yang baru tadi kita bacakan Bukhari Muslim Nabi S.A.W. Langsung ke sujud sahwi Sujud kelalean Ya Kalau Bapak Ibu lupa Berapa rakat Ini dua Atau tiga ya Maghrib misalnya Anggap kita lagi sholat Tidak berjamah ataupun berjamah Imamnya pun kadang-kadang lupa misalnya Anggaplah ini contoh saya Kita lupa ya Mayoritas orang Insya Allah tidak lupa Tapi ada saja Terlintas di waktu kita Kita lupa Itu manusiawi ya Nabi S.A.W. sendiri pernah lupa juga Dan Allah buat itu supaya Menjadi pelajaran bagi orang-orang Beliau pernah sholat asar Tapi begitu dua rakaat Tahiat pertama salam Padahal sudah empat rakaat asar waktu itu Sudah berubah Setelah hijrah ke Madinah Bukan fase Mekah Yang awalnya masih dua rakaat gitu Maka pada saat itu Orang juga tidak ada yang menugur Nabi Sampai Nabi selesai zikir S.A.W. beliau menuju ke pintu gerbang masjid Biasanya beliau tunggu disitu Kalau ada sahabat yang masih mau berkelukesah Ada yang mau bertanya Ada yang punya hajat Sampaikan kepada beliau Ada satu sahabat beri Lalu mengatakannya Rasulullah Apakah telah turun wahyu lagi Mengubah Mengembalikan sholat seperti awal Maksudnya jadi dua rakaat Yang itu Awalkan dulu di Mekah dua rakaat Atau anda lupa Kata Nabi S.A.W. Tidak ada wahyu yang mengubah Dan saya juga tidak lupa Nabi begitu yakin Beliau tidak Lupa Lalu beliau pegang tangannya sahabat ini Lalu masuk ke masjid Mengatakan Apakah benar yang dikatakan oleh orang ini Tadi saya cuma dua rakaat Sudah salam Kata mereka benar ya Rasulullah Maka Nabi S.A.W. pun Langsung berdiri menghadap Qiblat Dan menyuruh sahabat Menyambung sholat bersama beliau Walaupun sudah ngomong dua rakaat sisanya Setelah itu beliau sujud sahwi Sujud kelalean Namanya sujud sahwi Nah hukumnya adalah Kalau Bapak Ibu kembali ke buku-buku Fiki Kalau Bapak Ibu mengingat kesalahannya Dalam sholat sebelum salam Kalau tadi kan Nabi sudah ngobrol sama orang Sudah selesai Sudah berhenti sholat Itu beda Kalau kita ingatnya dalam sholat Misalnya kita ragu nih Ini rakaat itu rakaat ketiga ya Sunnah Nabi S.A.W. itu Dan perintah Nabi adalah Kembali kepada jumlah yang paling sedikit Dua atau tiga Pilih dua Tiga atau empat Pilih tiga Begitu kata Nabi S.A.W. Dalam sebuah hadith kata Nabi Kalau kalian lupa Pilihlah Kalau empat Kalau tiga atau empat Pilihlah tiga Karena kalau seandainya dia Ternyata empat Dan kalian sholat lima Berarti empat rakaatnya sudah terpenuhi Tapi kalau kalian pilih yang lebih besar Tiga atau empat Lalu kalian pilih empat Ternyata baru tiga Maka sholat kalian tidak sempurna Kan gitu Itu sunnahnya Ini beda dengan Kalau bayar utang Ramadan Ini kita jelaskan pada bulan lalu ya Ada pertemuan yang lalu Kalau utang Ramadan Kita ragu nih Utang saya tiga atau empat Pilih yang Lebih banyak Misalnya empat Beda dengan rakaat sholat Kita pilih yang Lebih sedikit Nah seperti itulah Maka Kalau bapak ibu ingat Kelaleannya sementara sholat Sujud sahwinya sebelum salam Sujud sahwinya sebelum salam Jadi selesai baca tahiyyat semuanya Sujud dulu dua kali Sujud Duduk Sujud lagi Baru kemudian bangun Lalu salam Itu karena kita ingatnya Kelaleannya Di dalam sholat Tetapi kalau kita ingatnya Sesudah salam Itu sudah salam nih Baru ada yang bilang Maaf Pak imam Tadi rakatnya jumlah kurang satu Misalnya Ada kesaksian dari beberapa jamaah Kita berdiri lanjut Tambah satu rakat Kemudian sampai salam Setelah salam Baru sujud sahwi Jadi saya ulangi Kalau seandainya Bapak ibu ingat Kelaleannya sebelum salam Sujud sahwinya sebelum salam Kalau kita ingatnya Setelah salam Baru diingatkan orang Berarti sujud sahwinya Setelah salam Nah seperti itulah Ya tentu Bacaan-bacaan Tidak Tidak Itu khilaf yang terulam Tidak masalah Bacaannya Ada yang mengatakan Dibaca pada saat Bacaan sujud Seperti biasa Baru kemudian kita Dua kali melakukan Lalu kemudian salam Nah seperti itulah Yang dimaksud ini Ibnul Jauzi berkata Rahimahullah Suara azan Membuat syaitan takut Sehingga pergi menjauh Karena dalam kumandan azan Sulit terjangkit Ria dan kelalean Hal ini berbeda dengan Solat Hati mudah diserang Oleh syaitan Dan ia selalu memberikan Pintu was-was Sampai-sampai Abu Awana Membuat judul Satu bab Dalil bahwa orang yang Mengumandankan azan dan niqamah Tidak dihinggapi Waswa syaitan Dan sulit terjangkit Ria karena syaitan Menjauh darinya Muazzinnya ya Pada saat dia sedang azan Dan jarang sekali Ada yang terang muazzin Yang lupa lafatnya Umumnya Kalau memang dia muazzin Pasti dia sudah kuasai Karena memang pada saat itu Tidak ada syaitan yang menggodanya Ini diantara Keutamaan azan itu sendiri Di antara Keutamaan azan yang lain Tadi sudah sempat Kita singgung Bahawasanya Semua yang mendengarkan Suara muazzin Akan jadi saksi hari kiamat Beranjak daripada Ahdith Bukhari Diriwetkan oleh Atau melalui Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri Radiyallahu anhu Dia mengatakan Nabi SAW Ketahuilah kata Nabi SAW Tidaklah suara azan yang keras Yang diumandankan oleh muazzin Didengar oleh jin Manusia Atau segala sesuatu Yang mendengarkan Melainkan itu Semua akan menjadi saksi Pada hari kiamat Maksudnya Mereka akan mengatakan Benar orang ini Azan Ini sangking besarnya Keutamaan Dia akan dapat Banyak sekali Manfaat Daripada Azan tersebut Dalam riwayat lain Diriwayatkan oleh Abu Dawud Dan Ibn Majah Juga An-Nasai Dan dinyatakan Hadit ini Hasan Berbunyi Kata Nabi SAW Al-Muazzinu Yukfarlahu Madasawti Wayashhad Lahu Kullu Ratbin Wayabis Sesungguhnya Muazzin itu Diberikan ampunan Dari suaranya Ya Saat azan Ya Atau sejauh Jangkauan suaranya Dan Juga akan Dijadikan Atau akan menjadi Saksi untuknya Semua yang basah Maupun yang kering Semua yang basah Maupun yang kering Jadi pasti Akan menjadi saksi Untuknya Batu Daun Kering Ataupun yang basah Yang punya nyawa Masih hidup Itu Juga akan menjadi Saksi untuknya Pada hari kiamat Kemudian juga Keistimewaan yang lain adalah Mereka adalah Orang-orang yang Paling dikenal Pada hari kiamat nanti Ini keutamaan yang ketiga Mereka orang-orang yang Paling dikenal hari kiamat Pasti menonjol sekali Para muazzin itu Ya Di dunia mereka dikenal Sebagai muazzin Di kalangan manusia Dan mereka dapat Pahala orang-orang Yang ikut sholat Bersama mereka Sebagaimana tadi Sudah kita sebutkan Dalam buku kita Kemudian nanti Hari kiamat Mereka juga akan Sangat menonjol Di mahsyar Karena Allah Buat postur tubuh mereka Lebih tinggi dari yang lainnya Sebagaimana hadith Yang suhi Diribatkan oleh Imam Muslim Dari hadith Mu'awiyah bin Abi Sufyan Radiyallahu'anuhuma Mu'awiyah bin Abi Sufyan Dua-duanya sahabat Rasulullah SAW bersabda Al-muazzinuna Atwalun nasi Para muazzin adalah Orang-orang yang Paling panjang Lehernya Di hari kiamat Di sini maksudnya Bukan Sesuatu yang jelek Bisa bermakna Paling banyak Nampak padanya Rahmat Allah Sebagaimana Sebagian ulama Memaknakan seperti itu Atau bisa juga Bermakna memang Mereka menonjol sekali Sehingga kelihatan Mereka lebih Posturnya Sehingga lebih terlihat Di hari kiamat itu Dan orang mengenal Mereka Ini termasuk Keutamaan tersendiri Kemudian juga Tadi saya bilang Kita dianjurkan Teman-teman sekalian Untuk sering azan Sering azan Walaupun lagi sendirian Jadi Bapak Ibu Jangan lupa ya Maksudnya Ini terutama Bapak ya Kalau Ibu-Ibu itu Nanti kita jelaskan Masalah hukum Di akhir insya Allah Jadi Usahakan azan Walaupun misalnya Kita sendirian Kalau tidak ada orang Tentu kalau ada masjid Bapak-bapak harusnya ke masjid Pendapat jumlah ulama Lebih pas Untuk ke masjid Karena ke masjid itu Utamanya besar sekali Setiap langkah kaki Ada pahalanya Ada doa menuju ke masjid Ada doa keluar rumah Ada pahala masuk masjid Dengan kaki kanan Ada Antara azan Ini koma doa mustajab Kemudian takbir untuk ikhram Pertama imam Dan segala macam Ada sholat kobliya Itu semua Itu pahalanya besar Kalau dari masjid dengan kaki kiri Ada doanya Kemudian Pergi dan pulang Semuanya akan dicatatkan pahala Setiap langkah Dicatat satu pahala Setiap langkah yang satunya Diampuni dosa Dan juga diangkat Derajat Itu pergi dan pulang Pergi dan pulang ke masjid Jadi keutamanya Sangat besar sekali Oleh karena itu Teman-teman sekalian Kalau ada kesempatan Solat di masjid Solat di masjid Termasuk ibu-ibu pun Boleh solat di masjid Kerana kata Nabi S.A.W La tamna'u ima'allahi Masajidullah Jangan pernah kalian menahan Hamba-hamba Allah wanita Untuk solat di masjid Masjid Allah Walaupun lebih afdal Mereka solat Di rumahnya Tapi bapak-bapak usahakan Tidak luput dari masalah ini Baik kita kembali ke tadi Ada hadis Abu Dawud Hadis yang diriwatkan Abu Dawud An-Nasai Dan ini dikatakan Sanatnya suhih Dari hadis Ukba bin Amir Radiyallahu anhu Terjemahannya Rabb kalian begitu takjub Terhadap Seorang pengembala kambing Yang berada di atas Gunung yang tinggi Sendirian Biasa pengembala kambing itu Mereka berjam-jam Pengembala kambing Jalan di padang pasir Naik ke gunung-gunung Yang tinggi Ini kalau yang biasa Ketimur Tengah Tidak asing ini Kami berapa kali Lewatin di wilayah-wilayah Timur Tengah Di beberapa negara Timur Tengah Kalau lewat di padang pasir itu Sering kalian kelihatan Di gunung-gunung tinggi itu Para pengembala jalan Mereka berjam-jam Naik disana duduk Memuaskan lombanya makan Kambingnya Kemudian dibawa ke kandang Di sore hari Pergi pagi pulangnya sore Biasa Nah ini biasanya Karena mereka jauh Di padang pasir Rob kalian akan takjub Terhadap seorang pengembala Kambing yang ada Di puncak gunung Yang mengumandankan Azan dan iqamah Di waktu sholat masuk Walaupun dia sendirian Tetap dia azan Dan juga iqamah Lalu Allah berfirman Kepada para malaikat Perhatikan lah hambaku ini Ia azan Dan menegakkan sholat Karena takut kepadaku Oleh karena itu Saksikanlah aku telah Mengampuni dosa-dosa Hambaku ini Dan aku akan Masukkan dia Kedalam surga Aku akan masukkan dia Kedalam surga Selanjutnya Muazzin ini Orang yang paling Punya hak Untuk mengumandankan azan Makanya dia harus tahu Waktu Itu salah satu syarat Muazzin Dia harus tahu Waktu masuk Kalau iqamah Itu haknya imam Ini perlu difahami ya Jadi azan Haknya muazzin Imam Iqamah haknya imam Jadi kalau sudah ditunjuk Seorang muazzin Di masjid Dia lebih pantas Untuk azan Tidak boleh diganti Kecuali dia persilahkan Dan iqamah Muazzin yang gak boleh Iqamah sampai imamnya Datang Sampai pernah Para sahabat itu Mereka menunggu Nabi SAW Subuh Sampai udah mulai Sedikit agak terang Baru Nabi SAW keluar Kecuali ada Kesepakatan Muazzin Dan imam Imam mengatakan Misal Kayak sekarang Kita pakai jam digital Kayak ada di Masjid kita ini Misalnya Kemudian disepakati Lima menit Antara zan iqamah Jadi kalau imam bilang Kalau saya tidak datang Maka iqamah saja Nanti saya digantikan Misalnya Itu boleh Tapi kalau tidak Saya gak boleh buru-buru Iqamah Dan perlu digarisbawahi Terutama anda yang Mampir di sebuah masjid Ini jangan Tegupo-gupo ini Karena anda buru-buru Mau iqamah Langsung main iqamah Padahal imamnya ada Dan waktu iqamah Belum masuk Saya kebetulan Imam di Masjid dekat rumah Ada mushollah Bukan masjid sebenarnya Karena tidak terlalu besar Kemudian Saya sering Wewayaan Sama muazzin Jadi kalau Sudah mau masuk iqamah Tinggal semenit dua menit Karena dia ingatkan Sudah sampai dimana Saya kalau di luar Kayak tadi disini Saya sampaikan Saya lagi ada pengajian di luar Nah itu beliau iqamah Silahkan iqamah Gak apa-apa Nanti ada yang gantikan Jadi imam Baik beliau atau orang lain Tapi kemarin ada kejadian Saya sudah bilang Pas dua menit Saya bilang sebentar lagi Saya sudah mau tiba Saya pas tiba Terus Saya pakai mic-nya Kok gak iqamah Saya tanya Kenapa gak iqamah Sudah iqamah Kok sudah iqamah Harusnya tunggu saya Rupanya ada satu jemaah Situ mampir Gak tahu dia dari mana Ikut sholat sama kami Dia buru-buru iqamah Jadi dia tidak izin Ini kan tidak tahu Hukumnya harusnya Tidak boleh begitu Jadi datang teman-teman Gak usah buru-buru Gak usah tergesa-gesa Masa antum pada saat Nunggu di restoran Kesukaan 15 menit 20 menit Mau Nunggu iqamah 5 menit saja Sudah kepanasan kakinya Kenapa harus begini Tunggu dan gunakan Maksimalkan antara azan iqamah Kalau belum iqamah Maksimalkan angkat tangan Berdoa itu Waktu mustajab Sampaikan hajat-hajat kita Kepada Allah SWT Itu penting sekali Untuk dimaksimalkan Jadi hati-hati sekali ini Ada penting untuk digaris bawah Sesuai dengan hadith Nabi SAW Riwayat Ibn Hibban Dalam suhinya Dari hadith Aisyah Radiyallahu anha Beliau mengatakan Aku pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taman Fa arshadullahu la'immata Wa'afa anil muazzinin Imam adalah penjamin Sedangkan muazzin adalah orang yang diamanahi Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam Dan mengampuni para muazzin Hadith ini Menunjukkan tentang keutamaan muazzin itu sendiri Karena mereka memang orang-orang yang dipercaya Karena dia harus tepat waktu kalau azan Dan imam juga adalah orang-orang yang Memberikan jaminan terhadap benarnya sholat Dan masuknya waktu sholat itu sendiri Dalam riwayat lain dijelaskan lebih detail lagi Kalau azan haknya muazzin Dan ikhom adalah haknya imam itu sendiri Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian adalah Hadith Nabi alihi salatu wassalam juga Yang berhubungan dengan masalah Keutamaan azan dan muazzin ini Kita dianjurkan untuk berlumba-lumba Selama punya kemampuan Untuk azan Kalau tidak bisa Maka kita hadiri dan jawab muazzin Jawab ucapan muazzin Dan jawab untuk segera mengerjakan sholat Karena sebenarnya panggilan dalam sholat itu Hayya ala sholah Ayu sholat Hayya ala al-falah Ayu menuju kepada kemenangan Itu sebenarnya panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya muazzin semuanya dari orang Melayu Orang Arab Orang hitam dari Afrika Orang buli di Eropa dan di Australia di sana Di Amerika sama semuanya sama lafad azannya Karena itu adalah Kumandan dari Allah subhanahu wa ta'ala muazzin Hanya ditugaskan saja Jadi kita harus tahu Keutamaannya adalah Kalau seandainya Anda memang punya peluang untuk azan Maka jadi muazzin Kalau tidak bisa Maka jangan kehilangan keutamaan Ikuti lafadnya muazzin Kecuali dalam hayya ala sholah Hayya ala al-falah Anda mengatakan Seperti dalam riwayat-riwayat yang suhai disebutkan masalah itu Kemudian jangan lupa Segera kerjakan sholat di waktu itu Bukan hanya sekedar jawab Lagi macet di jalan Mampir keluar aja dari tol Gak apa-apa Rugi sedikit 9.000-10.000 rupiah Mampir sholat 5 menit-10 menit Kemudian kembali lagi masuk Lanjutkan jalan Itu lebih tenang Apalagi kalau waktu maghrib Yang sangat dekat dengan Isya Jangan sampai kita termasuk orang yang melalikan Kata Allah Kecelakaan dan kebinasan bagi orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai Dari sholatnya Yang dimaksud dengan orang yang lalai Di sana adalah orang Sebagian ulama tafsir Mengatakan orang yang sengaja menunda-runda sholat Mengatakan nanti-nanti Sampai tiba waktu sholat setelahnya Itu dihancam dengan kecelakaan Ataupun siksaan buat mereka Baik Jadi kita jawab Segera menginjakan sholat Tiga halnya Jadi muazzinnya Atau Jawab Lafad muazzin Dan juga segera menginjakan sholat Digabungkan semua itu dalam hadith Ya Bukhari dan Muslim Dari hadith Abu Hurairah radiyallahu Kata Nabi SAW Kalau seandainya manusia mengetahui Benar-benar keutamaan azan Apakah jadi muazzinnya Atau dia menjadi Orang yang menjawab azannya Lafad muazzin diikutin Dan sekaligus mengerjakan sholat Ini salah satunya itu Keutamaan Untuk mendapatkan itu Kalau seandainya manusia mengetahui Apa yang disembunyikan Disiapkan untuk keutamaan azan Dan juga saf pertama Bagi laki-laki saf pertama Bagi perempuan saf yang terakhir Seperti yang dalam hadith lain disebutkan Kemudian mereka tidak mendapatkan Kecuali harus merangka Maka mereka akan merangka Untuk memperebutkan itu Ya Baik itu jadi muazzinnya Baik itu menjawab alfad azannya Baik itu segera mengerjakan Dalam riwayat lain tadi Masih Bukhari Muslim Mereka tidak mendapatkan Kecuali mereka harus Memperebutkannya Atau Mengundi satu sama yang lain Maka mereka akan melakukannya Karena besarnya Pahala Sampai ada sebagian ulama Mengatakan Andai saja Ya Saya bisa membayar Dengan seluruh harta Yang saya miliki di dunia Hanya untuk Memberikan peluang Satu kali azan Atau Ya punya peluang Untuk masuk ke saf pertama Bagi laki-laki Maka pasti saya akan Membayar dengan seluruh harta Yang saya miliki Imam Naui Rahimahullah Menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim Ya di jirid 4 halaman 142 Yang dimaksud hadith ini adalah Seandainya mereka mengetahui Keutamaan azan Keagungan dan balasan yang besar Kemudian waktu azan Sudah sempit Atau masjid Hanyalah satu Pastilah mereka Saling berebut Untuk azan Dengan cara mengundinya Dengan cara Mengundinya Dan saya bilang tadi Kalau kita mau Membahas ini Panjang sekali Ya Tentang keutamaan Keutamaan azan itu sendiri Sementara hukum azan Yang paling tepat Ini khidam dan ulama Tapi yang paling tepat Hukum azan adalah Fardu kifaya Fardu artinya wajib ya Kifaya artinya cukup Maksudnya Kalau sudah ada yang azan Di satu masjid Yaudah gak usah azan lagi Yang kedua Jangan teman-teman bilang Ini kan saya masuk di masjid Saya mau juga kejar Keutamaan Tadi muadzim sudah azan Bapak izan lagi disana Azan lagi disana Itu gak bisa Ya Jadi dia Fardu kifaya Pada orang yang mukim Ataupun orang yang musafir Jika sebagian sudah melakukan Gugur sebagai sebagian yang lain Itu fardu kifaya begitu ya Kewajiban tapi tercukupkan Dengan orang yang mewakilinya Kayak misalnya Contoh salam hukumnya Sunnah Bapak ibu bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunnah Tapi yang dengar Wajib jawab Menjawab azan ini wajib Beda hukum Ucapin salam sunnah Jawabnya wajib Jadi kalau teman-teman Telepon kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu harus jawab dulu Baru kita mengobrol Baik itu tulisan Ataupun ucapan Sama Jawabnya adalah wajib Nah kalau seandainya Kita di majelis seperti ini Ada yang salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu orang yang jawab Maka yang lain gugur hukumnya Itu namanya fardu kifaya Sama dengan solat Jenazah Kalau bapak ibu Berjalan sama seseorang Di tengah jalan Di padang pasir Meninggallah salah seorang Di antara anda Ini wajib Karena tidak ada orang lain Dia wajib untuk Mensolat Dan mengurus jenazah orang tersebut Makanya ini salah satu darurat Yang harus kita tahu Data cara mengurus jenazah Dan juga memakamkannya Tetapi kalau seandainya Kita berada di satu tempat Ada orang meninggal Tetangga atau apa Sudah ada yang solat Ada yang urus jenazah Maka gugur kewajiban Bagi yang lain itu Namanya fardu kifaya Seperti itulah Azan juga sama Hukumnya Ada pun orang yang Salat sendirian Disunahkan azan dan ikhwamah Kalau salat sendirian Namun bukanlah wajib Karena ketika mengumumkan azan Saat solat sendiri Tidak ada jemaah yang dipanggil Akan tetapi Karena dalam azan Terdapat zikir kepada Allah Maka dianjurkan Untuk mengucapkannya Dan ada sebagian pendapat Ulama juga berhubungan Dengan masalah ini Yaitu teman-teman sekalian Azan di wilayah kita Itu mewakili azan Seluruh wilayah itu Kayak misalnya Bapak ibu lagi di rumah Terutama ibu-ibu kan di rumah Sekarang kalau sudah dengar Azan satu aja Sudah mewakili Baik itu untuk sholat Baik itu untuk buka puasa Baik itu untuk Berhenti sahur Nah gitu Ini tempat termasuk diperhatikan ya Jadi jangan bilang Ini kan Bagi Berhenti sahur Ini kan azannya Baru selesai disana Baru mulai kok azannya Sudah ada yang azan Maka sudah Mewakili semuanya Nah ini penting untuk Di garis bawah Baik sebagai menutup Teman-teman sekalian Dalam bahasan kita Perlu difahami Syarat sahnya muazzin Untuk menjadi muazzin Itu ada empat Ini disepakati oleh Ulama Yang pertama Islam Kalau bukan muslim Tidak sah azannya Yang kedua berakal Disini berakal Maksudnya adalah Tidak gila Kemudian yang selanjutnya Yang ketiga Tamiz Tamiz itu Bisa membedakan Atau sudah dewasa Bisa bahasakan juga Sebagian ulama mengatakan Ya orang Sudah balik Walaupun ada yang mengatakan Sah-sah saja Azannya orang yang Belum balik Tapi syaratnya Memang dia Faham Sudah Sudah tamiz Kemudian yang keempat Laki-laki Ini Syarat sahnya Muazzin Kalau azan wanita Untuk laki-laki Tidak boleh Sebagaimana Tidak sahnya wanita Mengimami laki-laki Jadi kalau Perempuan tidak boleh Jadi imam Maka tidak boleh Juga jadi Muazzin Kemudian syarat Selanjutnya Ini ada Maaf tadi Saya bilang syarat Sahnya empat Tapi itu ada Sembilan kurang lebih Yang pertama Islam Yang kedua Berakal Yang ketiga Tamiz Bisa membedakan Baik dan benar Kemudian laki-laki Yang keempat Yang kelima Mengeraskan suaranya Jadi tidak boleh Bisik-bisik Kalau azan Untuk memanggil orang Yang kelima Yang keenam Masuk waktu sholat Baru kemudian Kumandankan azan Yang ketujuh Mengetahui waktu-waktu sholat Dia sediar Waktu-waktu sholat Supaya tepat Apalagi perubahan-perubahan Terjadi karena musim Kemudian juga Yang kedelapan Azan Mesti diucapkan Secara berurutan Allah akbar Allah akbar Allah akbar Asyur la ilaha illallah Asyur la ilaha illallah Sampai la ilaha illallah Enggak boleh diacak Yang kesembilan Kalimat azan Diucapkan secara Berkesinambungan Atau disilakan Dengan mu'alah Jadi dia tidak bisa Diputus-putus Maksudnya Allah akbar Allah akbar Pergi dulu minum Kemudian dia kembali lagi Itu gak bisa Dia harus terus Berlanjut Kemudian sunnah azan Itu ada Beberapa Yang pertama Berdiri Berarti apakah boleh Mu'addin duduk Boleh Tetapi lebih afdol Dia berdiri Kemudian menghadap Qiblat Yang kedua Yang ketiga Dalam keadaan suci Beruduk Dan Sebagian ulama Ada yang mengatakan Dimakruhkan Kalau sampai dia Azan Sementara belum bersuci Tapi tidak dianggap Azannya batal Cuma lebih afdol Dalam kondisi bersuci Yang keempat Yang perlu diperhatikan Sunnahnya adalah Balik Makanya tadi dibilang Tamiz itu Membedakan Bisa sudah dewasa Atau bisa membedakan Saja mana baik Mana buruk Jadi anak-anak Bisa saja Tapi anak-anak itu Harus tamiz Udah bisa bedain Jenis kelamin Udah bisa bedain Baik buruk Kemudian yang Kelima Dia harus punya Adalah Adalah ini Agamanya bagus Akhlaknya Bagus Jadi gak boleh juga Muaddil itu Ahli maasiat Ini dari Bab mu'ru'ah Kesucian hubungan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ke enam Suaranya bagus Nah disini Kenapa tidak masuk Dalam syarat Sahnya muaddil Suaranya bagus Kenapa cuma masuk Dalam sunnahnya Karena memang Kalau dia menjadi Syarat sahnya Azan itu Kalau di satu wilayah Tidak ada yang bisa Azan Kucari dia Dan suaranya tidak bagus Masa gak azan Kan gak mungkin Tapi kalau bertemu Antara dia Dengan ada orang Lebih bagus suaranya Maka dia Persilahkan orang Lebih bagus suaranya Sebagaimana tadi Perintah Nabi SAW Kepada Abdullah bin Zaid Untuk mengalihkan Kepada Bilal Kemudian termasuk juga Yang ketujuh adalah Bisa melihat Yaitu melihat langsung Waktu sholat Walaupun sebenarnya Ini cuma sunnah Makanya Nabi SAW Punya Muaddil Bilal Dan Ibn Umul Maktum Ibn Umul Maktum Ini orang buta Tapi karena suaranya Bagus Nabi SAW juga Jadikan muaddil Ini makanya Dijadikan sunnah saja Yang kedelapan Menoleh dengan leher Bukan dengan dada Ke kanan Pada saat mengucapkan Hayya ala sholah Dan ke kiri Pada saat mengucapkan Hayya ala falah Jadi kalau Hayya ala sholah Kepalanya menoleh Ke kanan Bukan semua azan Kiri kanan Cuma hayya ala sholah Karena ini panggilan Yang harus sampai Lebih jauh lagi Pada orang Ayo sholat Hayya ala falah Balik ke sebelah kiri Kepalanya saja Dan badannya tidak ikut Kemudian Yang kesembilan Mengucapkan dengan tertil Atau perlahan-lahan Tidak tergesa-gesa Ada sebagian muaddil Itu buru-buru sekali Langsung selesai saja azannya Mungkin orang yang Mengikuti pun Kerepotan untuk mengikuti Karena buru-burunya Dia azan Ini karena tidak faham Yang kesepuluh Ini mengucapkan Dua kalimat syahadat Sebanyak dua kali Pertama kali dengan lirih Yang keduanya dengan jahar Sebenarnya sih Dua-duanya Kerasin suara Cuma Syahadat yang kedua Harus lebih besar Syahadat yang kedua Syahadat yang kedua Syahadat yang kedua Syahadat yang kedua Yang kedua Harus lebih besar Daripada yang pertama Syahadat Muhammad Rasulullah Yang pertama liri Atau lebih kecil Sedikit daripada yang kedua Nah itu Disilahkan dengan tarjih Yang kesebelas Mengucapkan Tathwib Pada azan subuh Atau as-salatu khairu minan naum Setelah ucapan Hayya ala as-salah Dan hayya ala al-falah Nah di masa Nabi SAW Ada dua Azan subuh Ini yang masih belum Kita amalkan di Indonesia Sunnah Nabi SAW Itu azan dua kali subuh Ini sunnah Nabi Sampai hari ini Mekah sama Madinah Masih amalkan itu Jadi Bapak Ibu Kalau satu waktu umur Atau haji Perfahami ini ya Ada beberapa jemaah kami dulu Jadi pelajaran juga Akhirnya saya selalu ingatkan jemaah Mereka gak tahu Kalau di Saudi itu Ada azan dua kali Perbedaannya Kalau azan pertama Tidak ada Tathwibnya tidak ada As-salatu khairu minan naum Salat lebih baik Daripada tidur Azannya seperti biasa saja Hayya ala as-salah Hayya ala al-falah Baru Allah Akbar La ilah ala Allah Kita ya Masing-masing dua-dua kali Tapi Di subuh Ini jadi azan pertama Berarti belum masuk Waktu subuh Durasinya Kurang lebih antara 50 ayat Al-Quran Bacaannya Azan kedua Baru as-salatu khairu minan naum Jadi pernah jemaah kami umrah Dia datang ke Masjid Nabawi Azan pertama Dia sudah solat Qobliya subuh Solatul suratul fajr Lama dia nunggu Karena itu kan lama Setengah jam sampai 40 menit Baru azan yang kedua Azan kedua Kok azan lagi Ternyata itu Baru azan subuh Jadi azan pertama Azan kedua Bapak ibu mesti bisa Solat tahajjud Nah itulah yang Nabi SAW suruh kita Lanjutkan makan Kalau belum mendengarkan Azan yang kedua Yang ada as-salatu khairu minan naum Yang kedua belas Menetapkan dua muazzin Ada yang mengumadankan azan Sebelum subuh Dan ada yang Setelah masuk fajr Sesuai dengan sunnah Nabi SAW Jadi subuh ini harusnya dihidupkan Yang ketiga belas Yang mendengarkan azan Disunnahkan Untuk diam Dan kemudian Mengijabah Atau menjawab Muazzin setelah Muazzin selesai Jadi misalnya Hayya ala sholah Setelah selesai Hayya ala sholah Baru kita bilang La hawla wa la quwata illa billah Jangan bentrok Antara muazzin mengucapin Dengan kita juga membaca La hawla wa la quwata illa billah Jadi muazzin bilang Allahu akbar Allahu akbar Misalnya Setelah Allahu akbar Allahu akbar Baru kita bilang Allah ber Allah Jangan seperti Muazzin azan kita azan juga Allah ber Allah ber Kita juga ikuti langsung Allah ber Allah ber Itu Jadi bersamaan Lebih baik Yang tepatnya Sunnahnya adalah Kita Diam dulu Atau insat Tepatnya Dengarkan dulu Baru kemudian kita mengikutinya Yang keempat belas Salawat kepada Nabi SAW Dengan suara diri Bagi muazzin Bagi mendengar azan Lalu meminta kepada Allah Wasilah Dan berdoa kepadanya Setelah azan selesai Jadi Setelah la ilaha illallah Sunnahnya adalah Membaca salawat Kepada Nabi SAW Seperti hadith yang suhi Sehingga saya Riwat Imam Muslim Yang berbunyi Kata Nabi SAW Kalau kalian dengarkan muazzin Ucapkan seperti yang diucapkan Dalam riwat lain Kecuali Haya alas solat Haya alfala Ucapkan La hawla wa la quwata illa billah Setelah itu Bacalah salawat kepada aku Karena orang yang baca salawat kepada aku Akan diberikan Sepuluh kali Rahmat Ini salawatnya Yang paling tepat Seperti salawat tahiyyat Dikenal dengan salawat Ibrahim Sampai akhir Kemudian Minta al-wasilah Kata Nabi SAW Minta al-wasilah untukku Karena dia adalah Sebuah tempat Di surga Tidak layak Kecuali untuk satu orang saja Jadi nanti Di surga itu Bapak Ibu Sekiranya ada level tertinggi Namanya al-wasilah Cuma satu istana saja Ini persaingan Para Nabi-Nabi Dan kata Nabi SAW Minta al-wasilah untukku Karena al-wasilah hanya satu tempat Di surga saja Dan hanya diberikan untuk satu orang Dan aku berharap Itu untukku Siapa yang minta al-wasilah untukku Maka dia akan mendapatkan syafaatku Karena kita tidak bisa bersaing Itu hanya Nabi-Nabi saja Kita disuruh untuk meminta Al-wasilah untuk Nabi SAW Siapa yang mintakan Kita mengatakan Biasanya Allah marabbahi da'uditama Al-salatul qa'ima Ati muhammadanil Wasilah Wasilah ini adalah Istana termewah Di surga nanti Itu sunnahnya Yang kelima belas Berdoa Untuk diri sendiri Apa namanya Pada saat selesai Baca tadi Salawat Baca dua azan Kemudian Minta wasilah untuk Nabi Lalu kemudian kita doakan Buat diri kita sendiri Jadi jangan sia-siakan Sementara ikhomah sendiri Itu syaratnya Ada empat Ikhomah itu harus Satu kali ucapan saja Atau dikenal dengan furwada Beda sama azan yang dua-dua kali Yang kedua Memang ikhomah Iqomah dipercepat Beda dengan azan tadi Kalau diperlambat Ikhomah dipercepat Kemudian yang ketiga Ikhomah diulang Untuk setiap sholat wajib Termasuk sholat yang dijama Dan qasar Kalau azan satu kali saja Misalnya bapak ibu lagi safar Jama'at duhur asar Azannya sekali Iqomahnya dua kali Karena ikhomah dilakukan Untuk setiap sholat Yang keempat Ikhomah hanya Kalau waktu sudah masuk Selanjutnya ada sunnah-sunnah ikhomah Yang pertama Menunggu jamaah Ini termasuk sunnah Jadi jangan buru-buru Yang paling tepat itu Kalau masa kita sekarang Sudah ada digital ya Jadi jamaah juga Tidak terlalu berlambat-lambat Karena tahu ini lama Ikhomahnya misalnya Juga muazzin tidak usah terlalu lama Membiarkan juga ikhomah Tapi menunggu jamaah Bagian daripada hal yang dianjurkan Sunnahnya Kemudian berpindah tempat Maksudnya Kalau tadi azan di satu tempat Ikhomah di tempat yang berbeda Walaupun berdekatan Ini sunnahnya Kemudian Disunnahkan juga yang azan Dia yang ikhomah Kemudian yang keempat Meninggikan suara untuk ikhomah Tapi lebih berinda dari suara azan Jadi ikhomah lebih cepat Dan juga lebih rendah suaranya Yang kelima Musafir boleh mengumumdankan ikhomah Di kendaraannya Kalau misalnya kita lagi sholat Di kendaraan Kita sholat di kendaraan Maka ini termasuk bagian daripada Hal yang dianjurkan Allah wa'alam Ini kurang lebih gambaran Bapak Ibu sekalian Tentang masalah bahasan azan Tentu tadi Hadis yang kita bahas di buku kita Itu tidak kita sebutkan lagi Karena memang sudah Disebutkan tadi ya Tentang orang yang azan Sampai 12 tahun Ya itu berarti menandakan Dianjurkan untuk Berlama-lama ya Tetapi kita berharap Potongan selanjutnya adalah Orang muadzin Kalau azan akan dicatatkan Baginya setiap hari 60 pahala Dan kalau dia ikhomah Dicatatkan 30 pahala Allah wa'alam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!